Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini kita buat konten baru lagi yang mengenai kelinci juga teman-teman Jadi mudah-mudahan kita semua saya selalu ya Salam saya dari kandang kelinci medan teman-teman Jadi hari ini kita masih di tempatnya berkah kelinci medan Yang kemarin video kemarin sudah kita upload mengenai anak kelinci yang bulunya habis ataupun rontok teman-teman Cuman sekarang ini kita mengupload video yang unik lagi teman-teman Jadi di kandang berkah kelinci medan ini kelinci yang unik-unik ini Jadi apalagi yang unik ya Oke langsung kita tanyakan aja sama onernya disini teman-teman Oke ngapain bang Sarul Hei bang ini bang ngurus anak ini Ngurus anak ya Sekarang kita hanya di ngurus anak nih gara-gara kelinci nya Mamaknya kanibal ini Anaknya gini manusia anaknya kelinci Kita heran ini aku heran Terus anak katanya Anak kelinci Anak kelinci Anak kelinci Ini anak kelinci kenapa anak kelinci Jadi ini indukannya Udah dua kali ini melahirkan disini Pertama anaknya tujuh Jadi habis dimakan sama dia Amin doi kinduan ya Gitu lahir habis dimakan sama induknya semua Jadi ini klien kedua anaknya tiga Namun agak mereng kamera kita ini Nggak tampak pula tadi Oke tanpa ini Jadi berarti bang Sarul ini Oh kita Saya mau ngulik Bagaimana cara abang Membesarkan anak kelinci Yang induknya Kanibal berarti bang ya Benar bang Makan anak ya Oke Jadi kita tanya bagaimana cara bang Sarul lagi Jadi induknya kemarin yang pertama Anaknya tujuh Dimakan semua Mati semua Kena induk muda mungkin ya Kemungkinannya atau stress ya Mungkin udah dikasih treadmill yang lain bang Untuk induknya Tentang aja Jadi yang kedua Anaknya tiga Dia Anaknya mati satu dimakan Mati satu Oke sekarang Mungkin abang bisa menjelaskan pengalaman abang Kepada teman-teman di kandang kelinci medan Bagaimana cara abang mengatasi anaknya ini Yang induknya kanibal ini Oke Oke jadi begini teman-teman Ini kan mereka Sejak lahir Sudah saya pisah dari induknya Jadi Dengan ketidak-ketidak basah tan waktu Saya kurang Kelatin untuk Ngasih suntik Eh ngasih susul Kayak suntik gitu kan Jadi ini setiap pagi dan malam Saya Mindahkan indukannya ini Langsung ke anaknya Oh berarti anaknya Dibeda-beda ya bang ya Beda kandang bang Oh beda kandang Oh cara yang pertama mungkin Anaknya dibedakan kandang sama induknya ya Oke supaya lebih aman ya Benar bang Oke yang kedua ini Nyusukannya Diangkat induknya bang Seperti itu teman-teman Jadi anaknya lagi menyusui Nampak nampak bang Kameranya kesana Kurang tinggi Kurang tinggi Ah iya Nampak Oke Jadi gitu Jadi dijagain bang ya Dijagain bang Kadang dia mau dipijaknya anaknya Digigitnya Jadi kita jagain Enggak lama kok bang Paling cuman Paling lama 10 menit udah gemuk bang Udah gemuk ya 10 menit udah gemuk Jadi ini abang lakukan Pagi sama malam Pagi dan malam aja bang Kandang siang kan kerja bang ya Jadi mengangkat Jadi induknya diangkat Ketepan anaknya ya bang Iya bang Jadi posisi induknya beda ya Sama anaknya ya kandangnya Benar bang Supaya lebih aman ya Yang cara mengatasi Berarti seperti itu bang ya Iya Jadi anaknya udah siap berapa nih bang Ini kelahiran tanggal Oh dicatat teman-teman Tual catatannya itu bang 29 29 Yang mana nih Atas Ini Mimin Mimin Nama induknya Mimin teman-teman Mimin bukan Mimin ya Mimin yang 29 tanggal lahir Jadi itu anaknya Dicatat seperti ini Nah itu Oke jadi pertama Pempisahkan kandangnya ya Kandang ini sama anaknya Iya benar bang Yang kedua Ini caranya disusulkan secara manual Secara manual lah bang Induknya ya Jadi Supaya dia biar gak Anaknya mati gitu kan Cuma itu nyusuinya dijaga bang ya Dijaga bang Jadi dimakani pun lagi Iya Dulu saya pernah ngerawat anak yang pertama Karena ada tanpa duduk 4 ekor kan Saya coba susu pake SGM gitu kan Iya Cuman Karena anaknya tuh gak kurang-kurang anusias Untuk menyusui pake susu SGM Jadi mati juga Mati juga Sepat selai selamatkan juga ya bang Jadi ini caranya kedua bang Dalam anaknya Jadi sekarang ini saya coba Dengan memisahkan seperti ini Dan pemberian indukan sama anaknya tuh Pagi dan malam Cukup 10 menit Sudah gemuk anaknya Sudah kenyang anaknya Jadi lebih Lebih aman disinilah Lebih aman ya Lebih gemuk anaknya Lebih sehat berarti anaknya bang ya Oke walaupun manual Cuman tusunya susu induknya bang ya Bener bang Cuman yang kedua ini anaknya sehat semua Ada yang cacat? Ada satu nih bang Oh berarti kena digigit? Iya Kupingnya hilang satu bang Oh jadi teman-teman bisa dilihat Ini kupingnya hilang satu Berarti kena digigit induknya ya Iya digigit induknya Untung dia selamat Jadi selamat Oke Jadi induk kelinci ini pun Ada juga yang mengakibatkan kanibal ya Oke teman-teman itu bisa kita lihat bersama Ya Tadi Telinganya hilang satu Jadi kalau gak kemarin cepat diangkat bang sahrol Atau dipisahkan dari induknya bisa mati semua nih bang ya Bisa bang bisa Oke Jadi ada induk kelinci seperti itu Dari lahiran pertama, lahiran kedua, ketiga, bahkan sampai lahiran kelima pun Dia masih tetap kanibal ada Jadi itu memang Apa namanya Apa dalam dirinya sendirilah ya Iya bener Memang udah Bawaannya Ya dia memang Indunya kurang bagus Bisa dikatakan indunya kurang bagus teman-teman Jadi biasanya induk seperti itu Kita tidak bisa membuat menjadi breeding Atau di-breed teman-teman Cuman masih sayang bang ya Cuman karena sayang itu bang Kalau orang-orang saya banyak Minta komentar dari pendapat dari Kawan-kawan yang lain Duh potong aja Kese kecap Kese kecap sate ya Tapi enak sih bang Seperti itu sih bang Kese kecap Cuman kan karena masih sayang Jadi abang ini memang masih cinta dengan kelinci nya Hobi itu memang gak tau apa bang ya Pake perasaan hobi nya bang ya Iya bang Kita bukan berdagang kali sih bang Gak diharapkan dari kelinci ini bang Cuman sayang aja bang Oke Oke Jadi itu teman-teman Pengalaman dari bang Sarul Mengenai Anak kelinci Yang menyelamatkan anak kelinci Yang dari induk kanibal teman-teman Bagaimana cara mengatasinya Oke terima kasih Terima kasih bang Sarul ya Terima kasih pengalamannya Sudah berbagi di kantang kelinci medan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton